Musik Dongeng adalah kadu terindah untuk buah hati Karena pesannya bisa ternanam di dalam hati Orang tua mulai sekarang harus mau bercerita untuk buah hatinya Mudah-mudahan orang tua, guru khususnya juga, itu mau mengembalikan pada dunia Dongeng Satu pesan cerita, hebatkan anak Indonesia Kenapa kita? Anak Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Kasian kalau main di rumah terus Tinggalkan handphonenya, kita bermain Ya sebetulnya gak sengaja Saya katakan gak sengaja Jadi ayah saya adalah seorang pencerita yang sangat luar biasa Dan ayah saya seringkali untuk bercerita pada anak-anaknya Cuman yang diceritakan itu biasanya hal-hal lucu pengalaman hidupnya seperti itu Atau kisah-kisah nabi seperti itu Nah kemudian itu yang kemudian menjadikan saya ini juga mudah berkomunikasi dengan orang Karena sudah terbiasa berinteraksi melalui cerita Saya melihat sosok Pak Raden Suaranya Pak Raden akan menggambar Itu saya ketika melihat beliau menggambar sambil bercerita Itu menjadikan Loh, sepertinya saya melakukan apa yang dia lakukan ini ketika Saya di SMA, di kuliah itu Ketemu anak-anak itu suka melakukan Tapi gak tahu saya sedang apa Kemudian ketemu lagi sama Kak Seto Saya mengikuti seminarnya Oh berarti selama ini saya dekat dengan anak-anak suka cerita stand up gitu ya Dan saya gak tahu itu stand up komedi gitu ya Saya sebagai storyteller gitu Gak terasa baru setelah ketemu mereka-mereka ini Wah ini dunia saya nih gitu kan Akhirnya saya termotivasi untuk di link kampung untuk ketemu anak-anak Nah untuk memudahkan kan berarti di mana anak-anak berkumpul itu ada dua Satu namanya taman kanak-anak Kedua kalau sore taman pendidikan Al-Quran atau TPA Dari situlah akhirnya saya menyadari bahwa Oh ini banyak masyarakat yang membutuhkan Dan saya juga ternyata butuh tiap hari itu bisa dua kali Pagi sore, pagi sore Seperti itu Itulah yang kemudian menjadikan saya dipanggil sebagai seorang pendongeng Kami kan kalau ke kampung-kampung itu tidak hanya mendongeng tetapi berkreasi, bernyanyi, bercerita Nah jadi bermain, bernyanyi, berkreasi, bercerita Empat hal ini yang kita bawa Contohnya permainan rakyat kita bawa Itu anak-anak senang sekali Tapi mohon maaf loh Mereka enggak kenal ini main apa Petak umpet aja sudah banyak yang lupa Nah ini tugas kita sebagai relawan kamu mendongeng Jadi tidak hanya mendongeng Pegang perutnya Kamu mau berjalan lagi? Enggak ke, tadi sudah Kalau kita mengaku kita enggak solat Nanti kita berkiranya benar-benar pasukan perakok Saya menyadari bahwa dunia gawe ini sangat luar biasa dasyatnya Anak-anak di perkampungan ketika kita datang Pasti di tangannya ada kotak hitam bercahaya ya Yang membuat mereka itu terbuai Tapi sesungguhnya ketika kita datang Kemudian kita memutar lagu anak Kita menyuarakan Hai teman apa kabarmu Itu semua meninggalkan Ya anggaplah 70% dari anak-anak disitu meninggalkan Kemudian sudah berkabung ke kita Karena kita sudah punya titik-titik kampung dongeng Di setiap kampung ya Yang ketika kita datang itu selalu seperti itu Siapa kita? Anak-anak Koneja Digital ini sangat luar biasa Kita makanya buat channel juga Jadi kita bikin setiap di sekolah gitu ya Hai teman-teman semua jangan lupa ke channel ke awam Awam Prakoso Nah itu ternyata sangat luar biasa Satu hari setelah mereka nonton kita Itu mereka langsung rame-rame nonton Bisa seribu viewer itu bisa langsung Kalau kita rotso ke sekolah itu Ke sekolah-sekolah SD Itu membuktikan bahwa memang kita harus Tidak boleh tertinggal juga di dunia itu Anak-anak itu tergantung apa yang ada disajikan di depannya Maka mereka akan terluasa untuk mengambil Seperti itu ya Disinilah jadi peran orang tua sebetulnya Peran orang tua, pendamping, guru dan lain sebagainya Untuk kembali bisa berkomunikasi melalui media cerita Kalau daerah bencana itu semua miris Pertama kali saya terjun di Aceh Tsunami Kemudian di Padang Pariaman Itu juga saya hampir sebulan berada disana Kemudian di Merapi Nah Merapi itu saya cerita itu harus begini kan Karena semuanya juga mengeri begini Nah karena kan debu Merapi Kemarin di Palu Lombok Saya pikir semua hampir sama sih ya Karena problemnya di Apa namanya di Pengusian itu adalah Satu Persoalan Kebersihan Anak-anak sudah tidak terurus Bagaimana mereka harus menjaga tubuhnya agar bersih Agar tidak menjadi pelecehan Agar mereka Tahu bahwa Walaupun apapun yang terjadi Mereka harus tetap sekolah Sekolah darurat Kadang Sekolah suka Mereka malah sekolahnya udah roboh Nah Terus mereka malah main Senang mereka lompat-lompat Nah ini yang kemudian kita harus mendekati Kemudian mereka Mohon maaf ya Kadang-kadang tangannya kok menjadi Di bawah Karena banyaknya bantuan yang kemudian Menjadikan mereka Nah itu tugas kita itu Manfaat Bono Ongeng sebetulnya Kalau kita buka lembaran buku sangat banyak Bagi saya seorang praktisi Itu melihat perubahan-perubahan Perubahan-perubahannya adalah Perubahan satu mental Ya Perubahan sikap Atau budi pekerti lah Itu sangat terasa sekali Terus kemudian Soal kejujuran Ya Kita tidak pernah lihat lagi Anak-anak kok saling menyakiti Misalkan Mereka Toleransinya sangat luar biasa Contohnya misalkan di Sangata Di Sangata itu kan sangat-sangat Majemut sekali ya Ada yang Islam Ada yang Kristen Buddha dan sebagainya Semua agama Terus Syukur, ras Itu juga Mereka Asik aja Terus Selain itu Manfaat mereka Senang membaca Karena Lebih banyak sih Kita mendongeng Tidak selalu mendongeng Seperti saya kemarin Seperti itu Tapi Kadang kita ambil buku Kakak punya buku baru Ini adalah Cerita tentang Seekor ayam Lihat ayamnya Nah Nanti baca sendiri aja ya Kakak mau bacain dulu Jadi Nanti habis Kita cerita Tidak lama Kita sengaja Tidak mau lama Agar mereka Terpancing Untuk membaca buku Orang tua harus mengembalikan budaya tutur ini Kenapa Karena sebenarnya Mendongeng ini Ada pesan moral yang ada di dalamnya Dan ini sebetulnya Dongengnya itu hanya sebagai gerbang Untuk menuju ke sebuah Tujuan Tujuannya Membangun karakter Memberikan wawasan kepada anak Saya keliling Penias Kepupang Sampai ke Kemarin yang kerusuhan Manowari Misalkan ini Baru pulang dari Manowari Itu Kita berikan pelatihan kepada guru-guru Gitu Untuk bagaimana mereka Sehingga punya jam-jam khusus Untuk memberikan Domain kepada siswa sisinya Nah tinggal yang secara nasional ini Masuk dari volume Maka semuanya pasti akan siap Sedia untuk mendongeng Impian kami ada dua Yang pertama Kita mengembalikan budaya tutur Ini kepada masyarakat kembali Sehingga kita akan yakini Di 2000 sekian nanti Itu setiap kampung Itu orang-orangnya sudah mengembalikan budaya tutur kembali Yang cita-cita impian pertama Impian kedua Saya saat ini sedang mencari tanah luas Yang tentu itu murah Atau mungkin juga hibah gitu ya Itu nanti akan kita dirikan perkampungan di sana Yang isinya adalah para pendongeng-pendongeng Yang kemudian mereka berwisata Kemudian mereka bertani dan lain sebagainya Di sebuah perkampungan itu Maka namanya menjadi kampung dongeng Kami anak Indonesia hebat Buka, bukalah selalu buku Jangan biarkan berdemu Baca, bukalah selalu buku Jangan sia-sia katokmu Buka, bukalah selalu buku Jangan sia-sia katokmu 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 Jangan sia-sia katokmu